Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi, selamat datang di tempat teman Pada... Jadi, pada suri hari ini kami hubungan dari 4 tahun, Alhamdulillah sudah dielesaikan proyek penyelitrasi sehingga pada suri hari ini kita harusnya mendaftarkan akal calon anggota administratif ada beberapa hal yang mungkin saya ingin berikan penjelasan bahwa kami mendaftarkan bahkan calon anggota administratif untuk 580 dapil di seluruh Indonesia full dari 580 dapil itu dari 580 dapil dapun bacarak itu diantaranya 220 288 288 bacarak itu adalah bacarak perempuan untuk mengenai ketenuan peraturan ini insya Allah kami dari Pantai Umat sudah siap sudah mencana kata regi dan program untuk nantinya kami bisa meletakkan meletakkan 580 bacalek saya diamanakan untuk badan pemenangan pemilu nasional 4 kami meletakkan 580 bacalek dengan harapan setiap bacalek di 84 dapil itu nantinya akan bekerja keras penuh dengan dedikasi yang tinggi ikhlas dan tulus untuk berjuang menegakkan keadilan lawan kejaliman sehingga kami harapkan kami punya target 11% sesuai dengan tanggal 11 kami mendaftarkan hari ini jadi itu target kami sehingga mudah-mudahan target 2 digit ini bisa tercapai dan insya Allah akan diriduai oleh Allah SWT amin terima kasih untuk saja tambahannya jadi yang mewakili perumahan itu harus tambahnya ada cukup saya kan cukup paling kena ada untuk mewakili perusahaan tadi 11% tadi siapa saja tokoh atau nama yang harus ada di merah ya ya pertama kami lebih memprioritaskan tokoh-tokoh lokal yang punya basis kultural yang kuat punya basis ketokohan yang kuat umamanya di Aceh kami punya namanya Pak Jamai di Sumatera Utara punya Pak Samsir Alam di Sumatera Barat kami punya Pak Taslim Caniago di beberapa tempat hampir seluruh kekuatan tokoh-tokoh lokal yang memang punya basis kuat di Provinsi itu kami tempatkan ada Pak MS Kabal untuk tokoh nasionalnya ada Ustadz Sambo kemudian juga ada ketua umum kami sendiri Pak Lido Rahmadi kemudian juga siapa lagi Ustadz Bernard Abdul Jabal kemudian juga beberapa tokoh 212 seperti Abi Musim Alatas dan lain-lain tokoh-tokoh nasional yang memang selama ini menjadi representasi keumatan sedangkan untuk basis untuk provinsi dan lokal tokoh-tokoh lokal yang kami anggap punya yang cukup tinggi untuk bisa memilih partai rumah itu strategi kami ini karena soal teknis daftar terhadap baca mereka yang 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 dari badan ketua umum juga ada arah khususnya supaya nanti kita bisa menyelesaikan dokumen ini semuanya lengkap yang tidak ada kekurangan apapun sehingga nanti kita bisa fokus pada ketua umum sesuatu 30% tapi kita sudah lebih 51% itu apakah ada caleg dari 540 yang terkat tadi karena yang dari politisi dari partai lain yang tidak berumat yang berkuatan di program suara ya saya kira kami yang di partai umat ini banyak politisi dari partai saya juga politisi dari partai terbaru kalau untuk daftar baca alat yang terbaru adalah beberapa cara depan di utas buku di utara mungkin dari partai mas umi juga PBB juga salah satunya mungkin yang agak menonjol adalah Hanum yang sekarang sudah kuat dari akuta di dari ini ini itu banyak kalau 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 kira-kira ini 50% terwakilan 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 anak muda kami belum merekap secara akurat tapi tadi kami hitung cepat saja itu ada sekitar 34% itu terwakilan anak muda milenial untuk saat ini tentu toko lokal kami ambil ada Rido Ramadi tentu kita umum kami umurnya baru 38 saya sendiri baru 43 ini masih 42 jadi muda mungkin milenial tua ini jenggotan yang perusahaan tambahkan di partai umat itu adalah kebijakan afirmasi kalau dia perempuan nilainya plus 5 scoring scoring kalau nilainya anak muda kata keliru pemuda 40 tahun itu juga nilainya plus 5 kalau yang sudah tua-tua kayak saya ini sudah hampir 60 itu tidak dapat 11 Pak ya karena beliau saya kira lebih pas kalau tidak mencalak ya karena beliau pokok bangsa mungkin lebih memilih peran-peran untuk catres Pak lebih contong tetap di Pak bukan lebih nyonjong itu sudah terlalu 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 diulangi lagi terlalu 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 adalah yang Lalu Bukara, itu kita akan juga menjadi kandang-kandang pembentang suara. Apakah ini artinya menyesal dua kantor-kandang suara Partai Amerasional? Saya kira saya enggak perlu jelaskan lagi. Sudah pasti. Satu lagi dari saya, Pak. Pembentangan air rambut waktu lalu, Pak Tengah bilang langsung politik identitas. Nah, wujudnya dalam proses pemenangan calik seperti apa ya? Ya, ini begini. Jadi, bagi kami, identitas kami ini, kami ini adalah Partai Islam. Partai Islam yang memperjuangkan nilai-nilai, norma-norma Islam di dalam berpolitik dan berpemerintah. Dalam koridor konstitusi. Berdasar 45 dan negara satu. Saya kira itu kalau singkatnya ya. Saya kira enggak ada yang. Kita ingin mengajak masyarakat yang sepakat dengan identitas itu untuk memperjuangkan. Saya kira sama saja lah dengan dengan kelompok yang lain yang punya identitas tertentu, mengajak masyarakat berdasarkan identitas. Saya kira itu tidak menghalangi kami untuk apa namanya merekrut. Saudara-saudara-saudara kita ini, ketua dibuji Partai Umar di Provinsi Produksi Baru di Papua, Papua Tengah, Papua Kegunungan, Papua Selanggan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Semuanya Tengah, Semuanya Tengah. Jadi enggak ada masalah. Cara-cara kami pun, di Bali dan itu saya bagi ini pun, hampir semuanya Tengah. Jelas ya? Oke ya? Semuanya banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.